Polemik kasus vaksinasi selebgram Helen Alim mencuat setelah viralnya video saat Helen Alim divaksinasi. Setelah beredar video itu, banyak pihak yang mempertanyakan kapasitas Helen Alim mengingat vaksinasi COVID-19 saat itu hanya diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Helen Alim, kala itu disebut membawa surat keterangan kerja resmi sebagai karyawan apotekar pada saat divaksin. Namun belakangan, ia diduga bukan berstatus sebagai karyawan namun pemilik. Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Iadi Wahyu Purwoko menjelaskan Helena merupakan pemilik apotek bumi di Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan membawa surat keterangan tenaga kesehatan saat divaksinasi. Sementara Sekretaris Gitjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Muhammad Budi Hidayat menjelaskan, yang termasuk tenaga kesehatan adalah petugas apotek. Sementara untuk pemilik belum tentu masuk kategori nakes, kecuali jika ia turut melayani pasien yang membutuhkan obat-obatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. Jangan tegang. Oke. 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 Vaksin COVID-19. Ini yang pertama ya? Nanti yang kedua? Tahniah. Amin. Tiga. 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 Terima kasih.